Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Aditya Di video training kali ini Kita akan belajar Membuat sebuah Apa ya Toko online ya disini Bisa dikatakan Toko online Dan Panduan untuk Membuat toko online ini Saya bagi di beberapa part Kalau saya buat dalam Satu panduan disini Nantinya akan Menjadi sangat panjang Dan itu akan sangat membosankan Untuk teman-teman, jadi disini saya bagi Beberapa bagian Mungkin ada 3 atau 4 Part video untuk membuat toko online Oke, ini adalah part pertama Dan Kita akan mulai Kita akan buat halaman baru Create new page ya Oke Misalkan nama halamannya My Toko online Zaman Now Oke Disini saya create Kemudian Saya akan Pilih dari template Nol ya Oke Use blank template Sambil menunggu disini Dalam membuat sebuah website Toko online Sales page Landing page Kita butuh Namanya Inspirasi Dari website Lain disini ya Nah Oleh karena itu Disini Saya akan mencoba Untuk mencari Toko online Toko online lain Di Google Untuk saya contoh Disini Oke Begitu juga teman-teman Silahkan Mencontoh website Toko online yang lain Ingat Mencontoh Tidak harus sama Disini kita hanya butuh Inspirasi Mulai dari Letak Susunan produk Kemudian bagaimana Cara dia Menyusun Katalog produk Kemudian menu Dan lain-lainnya Oke Nah Disini Saya akan Mencari Toko online Dengan keyword Misalkan E-commerce Site Template Oke Maka disini Akan banyak Muncul Contoh E-commerce Misalkan Ini Nah disini Banyak sekali Kita akan Cari Satu persatu Oke Kita akan Cari Satu persatu Web Toko online Disini Nah ini dia Disini saya akan Contoh ini ya Misalkan Oke Live demo Bisa gak nih Live demo Nah Ini contoh Website toko online Oke Kayak gini ya Saya akan Mencontoh toko online Ini Oke Saya akan Masuk Di Sini Oke Yang pertama Tugas kita adalah Menambahkan menu ini Oke Menu Yang paling atas Yang paling atas Kita akan Buat Section baru Yang paling lebar Full wide Kemudian disini kita Tambahkan new row Satu baris Oke Kemudian Kemudian kita Tambahkan elemen Yaitu image Oke Nah kalau sudah Begini kita Setting dulu Sectionnya Sectionnya Kita ganti Image Backgroundnya Saya ganti Saya cari Misalkan E-commerce Oke Disini Maka akan Muncul Image Image Disini Saya pilih Mana ya Ini aja Nah Ini kan masih Kayak gini Kita atur Jadi Repeat Oke Kita tambahkan Backgroundnya Warna putih Misalkan Kita agak Terangin dikit Nah Kayak gini Kemudian disini Kita tambahkan Image Oke Image Saya ambil dari sini Kemudian Copy Image Address Saya paste Disini Nah Memang Tidak sama Gitu loh Oke Tidak sama Tapi disini Sudah mirip Oke Kayak gini Kemudian Disini Kalau sudah Sekarang Tugas kita Membuat Section baru Kita tinggal Duplicate Warna putih ya Backgroundnya Oke Backgroundnya Warna putih Kita delete Saja ini Nah Backgroundnya Kita ganti Warna putih Kemudian Kita tambahkan Menu Oke Kita tambahkan Berarti ada 5 menu Kita tambahkan New row Dengan 5 menu Di Atas logo Oke Jadi ini sudah Beda ya Oke Dalam satu section Disini Kita tambahkan Elemen baru Dengan Elemen ini Kita tambahkan Oke Navigation Ya Navigation Mungkin Oke Disini Sorry Saya akan Masukkan Navigation Disini Aja Oke Navigasinya Kita Atur 5 Nah Kemudian Link color Biru Udah Oke Kita gedein Nah Gini Kemudian Disini Kita delete Ini ya Oke Misalkan Seperti ini Kemudian Image Oke Kita tambahin Image Di bawahnya Kita Duplicate Kemudian Disini Kita tambahkan Elemen baru Yaitu Image Oke Disini Kita belum Support Untuk slider Image ya Tapi kita tambahkan Nanti Oke Sudah masuk Dalam list Development Oke Kita tambahkan Image Image Kita akan Save Image nya Disini Oke Saya bikin Folder baru Saya save Kemudian Disini Saya upload Image nya Nah Nah ini Image yang Dia adalah Dalam bentuk Banner Disini Agar lebih Menarik lagi Disini Kita ganti Image nya Kemudian Disini Kita ganti Background nya Misalkan Warna abu-abu Cuma agak Terang dikit Eits Sorry Nah misalkan Kayak gini Kemudian Kita atur Top nya Kita kecilin Bottom nya Kita kecilin Nah tinggal Menghapus Yang sini Nah Gini kan Udah beda Kemudian Kita save dulu ya Misalkan My Toko Online Zaman Now Oke Ini udah berapa menit ya Oke Sekitar 10 menitan ya Disini kita save dulu Nah Ini tadi Adalah contoh Untuk Toko online Untuk membuat toko online Mulai dari atas Header ya Tentunya Kemudian Menu Dan disini ada slider image Atau banner image Disini Kita akan lanjut Kita akan lanjut Membuat dua ini Berarti kita tambahkan row Disini Oke Kita akan tambahkan row Disini kita tambahkan row Dua Oke Rownya dua Ada image Kita akan Duplicate Image Ini Kita tambahkan disini Dan kita tambahkan disini Nah Sekarang kita save Hmm Gak bisa Kita cari image aja disini 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 kan bisa Kita ambil image Misalkan Produknya apa ya Misalkan Baju ya Misalkan Berarti T-shirts Kok gini Jangan deh Misalkan Handphone Misalkan ya iPhone Smartphone Oke Kita akan pakai ini Yang pertama ini Dan yang kedua Ini Oke Oke Nah Disini kan dia Sudah ada gambar nih Oke Sudah ada gambar Sekarang Kita tambahin Katalog Cuma Disini kita perlu Duplicate Ini dulu Nah Kalau tadi 5 Kita ganti 3 Sekarang Mengikuti menu ini Nah Mengikuti menu ini Kita akan ganti 3 Saja Eh Mana Nah ini dia Oke Sip Sudah Sampai disini Toko online kita Sudah hampir Jadi Ini dia Oke Sampai disini Ini tadi kan hasil Duplicate Saja Jadi sampai disini Ini toko online kita Sudah jadi Oke Kita lanjut Di part kedua Untuk membuat toko online ini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax